Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua ni'mat yang diberikan Allah SWT Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina Muhammad Wa asli li dalimin fi dalimin Allahumma salli ala sayyitina Muhammad Wa asli li dalimin fi dalimin Wa akharicna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan sore hari ini Kami ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan kepada sahabat semua Yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe Channel Youtube Taman Surga Yang telah share video-video kami Dan kepada sahabat semua Yang telah memberikan motivasi kepada kami Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Diampuni dusanya Dimuliakan hidupnya Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Diberikan ketenangan jiwa Dan juga petunjuk Untuk beribadah, beriman, bertakwa kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang saat ini Sidupnya sedang ada beban yang berat Sedang ada masalah yang belum bisa diselesaikan Sedang ada gangguan Yang membuat Anda benar-benar putus asa Frustasi, stres Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan dulu Baca 14 kali Secara rutin dan istiqomah Setiap habis asar Insya Allah Utang segunung bisa lunas Rizkimu mengejarmu Meskipun Anda bersembunyi Sahabat yang dimuliakan Allah Jadi Ada kisah ataupun pengalaman Yang pernah saya alami sendiri Sahabat yang dimuliakan Allah Pada awal murah Karir saya mengenal dunia internet Yaitu dunia internet marketing Pada waktu itu saya Berjualan sebuah produk di internet Dan responnya Alhamdulillah Sangat luar biasa Sehingga saya ini memiliki reseller Yang jumlahnya sangat banyak Dan tersebar di seluruh Indonesia Bukan hanya di pulau Jawa Tetapi sampai di pulau Sumatra Ada di Kalimantan Ada juga sampai yang terjauh itu ada di Pulau Irian Jaya Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Karena pada waktu itu Saya juga belum begitu pengalaman Masih begitu lugu sekali Belum mengetahui seluk beluk Penipuan internet ya Nah Ada beberapa reseller besar saya Yang sekali ordernya itu Jumlahnya sangat fantastis Banyak dan luar biasa Itu pada suatu waktu Mulai Memesan Dengan jumlah yang lebih banyak Tetapi beliau Hanya membayarkan Dengan jumlah Separuh Dari nilai ordernya Dan itu berjalan Dan dirasakan Baik-baik saja Sampai akhirnya Beberapa kali order itu Bahkan tanpa Membayar Ataupun hanya Dengan uang muka Yang sangat kecil sekali Dan itu dilakukan Secara berkali-kali Sampai jumlah nominalnya Luar biasa Setelah itu Reseller saya tersebut Menghilang Tidak bisa dihubungi lagi Ada juga yang dihubungi Mengatakan baru sakit Ada juga Penipuan yang modelnya Ya macam-macam ya Yang intinya Pada ANT Intinya Penghasilan saya itu Tidak bisa mencukupi Karena ada beberapa Kerugian Perusahaan saya Jadi Dualan online saya Yang jumlahnya sangat besar Dan tidak bisa salah Saya lunasi Dan Alhamdulillah Pada waktu itu Saya bersama Dengan keluarga saya Soan kepada Salah seorang Kiai Yang berada Di kabupaten Purwajo Dan sangat fenomenal Sekali beliau ini Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin Insya Allah Beliau ini soleh Mengijajahkan kepada kami Untuk membaca Surat Al-Wakiyah Sebanyak 14 kali Setiap selesai Sulat Asar Jadi setiap Sulat Asar itu Membaca Surat Al-Wakiyah Jumlahnya 14 kali Kemudian Orang tua kami bertanya Apakah ini Menggunakan wasilah Ternyata beliau Kiai tersebut Mengatakan Tidak usah Tidak apa-apa Karena ini Al-Quran Cukup dibaca saja 14 kali Setelah Waktunya adalah Setelah Asar Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Kemudian Kami Mengamalkan Ijazah ini Dibaca Surat Al-Wakiyah Jadi Surat Al-Wakiyah itu Kan ada Di Juz 27 Kalau tidak salah Surat Al-Wakiyah Yang artinya adalah Surat dari kiamat Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Surat ini Diberikan kesempatan oleh Allah Untuk saya baca Pada waktu itu 14 kali Setelah Sulat Asar Dan Luar biasa Sahabat Untuk membaca itu Saya pertama Membutuhkan waktu Sekitar Satu setengah jam Kemudian Seiring berjalannya Waktu menjadi Bisa satu jam Kurang lebihnya Seperti itu Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Herabil'alamin Setelah saya Mengamalkan Surat Al-Wakiyah ini Sepertinya Ada pekerjaan Yang ditawarkan Kepada saya Yang datang Mengejar-ngejar saya Dan itu Sesuai dengan Kualifikasi Atau kompetensi Yang saya miliki Dan itu Diluar dari Pekerjaan utama saya Dan Alhamdulillah Herabil'alamin Dari Rezeki-rezeki Yang datangnya Sifatnya Min Khaitulayah Tasib Yang tidak Disangka-sangka Ini Alhamdulillah Herabil'alamin Terkumpul Rezeki Yang jumlahnya Sangat banyak Bisa digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan keluarga Dan Alhamdulillah Herabil'alamin Bisa digunakan Untuk Melunasi Hutang itu Sehingga hutang Yang cukup besar Itu Bisa dilunasi Dengan caranya Allah Dengan ridhanya Allah Dengan Rizki dari Allah Dengan Wasilah Salah satunya Adalah Mengamalkan Membaca Surat Al-Wakiyah Sebanyak 14 kali Setelah Selesai Sholat Ashar Sebagaimana Yang diijajahkan Oleh guru-guru Saya Yang Insya Allah Soleh Yang Insya Allah Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Sahabat yang Dimuliakan Allah Yang hari ini Punya masalah Yang berhubungan Dengan ekonomi Punya masalah Dengan rezekinya Punya masalah Dalam pekerjaannya Punya problem Atau masalah Yang berat Yang belum bisa Diselesaikan Mari Mari kita Cintai Al-Quran Kita Kembali Buka Mus'af Al-Quran Yang ada Di rumahnya Masing-masing Kemudian Mari kita Baca Kembali Al-Quran Tersebut Setidaknya Kita mulai Dengan Membaca Surat Al-Wakiyah 14 kali Setiap Habis Ashar Insya Allah Bidnillah Hidup kita Akan Diberikan Cahaya Dan Insya Allah Kita Besok Akan Diberikan Shafaat Dari Al-Quran Sahabat Yang dimuliakan Allah Dimanapun Anda berada Jangan Sampai Kita Meninggalkan Al-Quran Setiap Hari Meskipun Hanya Satu Lembar Meskipun Hanya Satu Kalimat Atau Satu Ayat Sempatkan Untuk Membacanya Karena Insya Allah Sahabat Yang dimuliakan Allah Setiap Bacaan Al-Quran Yang kita Baca Itu Bisa Menjadi Zikir Yang utama Bagi Kita Dan Membaca Al-Quran Merupakan Amalan Yang luar Biasa Oleh karena Itu Meskipun Kita Membacanya Dalam Keadaan Gagu Belum Begitu Lancar Masih Mengeja Maka Maka Orang Orang Yang Seperti Itu Membacanya Masih Belum Lancar Malah Diberikan Pahala Yang Doble Atau Pahalanya Lebih Berlipat Nah Sahabat Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Bagi kita Semua Yakinlah Semua Masalah Bersumbernya Dari Allah Oleh karena Itu Yang bisa Menyelesaikan Adalah Allah Caranya Bagaimana Kita Dekati Allah Salah Satu Wasilahnya Dengan Cara Memperbanyak Membaca Surat Allah Wakti Sebanyak 14 Kali Setiap Selesai Surat Asar Kalau Tidak Bisa Membaca Habis Surat Asar Ya Pokoknya Dalam Satu Hari Itu Usahakan Membaca Jumlahnya 14 Kali Boleh Dicicil Dari Pagi Sampai Malam Pak Nabi Saya Belum Bisa 14 Kali Ya Mohon Silahkan Anda Bisa Baca Semampunya Yang Mending Istiqomah Insyaallah Berkah Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Saya Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Dan Kekilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh